Intro Halo Hype Zoner Balik lagi dengan gue Budi Hudiana dari HPZTV Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance Di sini tempatnya Hari ini gue sudah sampai di Pulau Dewata atau Pulau Bali Dan gue mau touring bersama anak komunitas ini Sebelah gue sudah ada Bli Pram Halo Bli Halo bis, selamat datang um Terima kasih Perkenalkan kita dari komunitas Bali Max Owner Hari ini kita akan mengawal untuk riding ke Dukat Bangkung Atau yang terkenal dengan Jembatan Vague Terus di sini juga tujuan para backers Tujuan para backers untuk sun mori, riding Karena tadi gue liat juga ya memang enak banget sih Enak Karena untuk cornering lebih dapet di sini Jalanan sepi juga hubungannya lebih banyak Lalu setelah dari sini kita mau ke mana? Dari sini kita akan menuju Kitamani Lalu kita turun ke Black Lava untuk ambil support butuh Bareng-bareng mungkin Dari situ kita akan langsung menuju ke? Ke Pantai Mlasti Pantai Mlasti untuk liat? Sunset Oke pokoknya jangan lupa suka videonya Oke jangan lupa like, share, dan subscribe Tonton video riding kita hari ini Let's go Dengan bertemu dengan komunitas Bali Om Teguh dan kawan-kawan ngasih tau Oh ini Bali ada destinasi baru yang lebih bagus Terus ini, 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 nah dan akhirnya kita jalan Mengikuti mereka diajak melalui jalan-jalan yang sebetulnya kita nggak lewat ke situ Nggak lewat jalanan itu Nah akhirnya kita diajak oleh teman-teman Bali Menikmati jalan-jalan dan tempat-tempat wisata baru yang memang asik banget Car riding di Bali itu memang betul-betul oke gitu kan secara Secara asfalnya, jalannya yang betul-betul enak banget Terima kasih telah menonton! Jalan-jalan yang enak banget Jadi ketika nemu jalan yang belok-belok Wah gue udah paling happy banget lah itu Karena pada dasarnya gue nggak tau suka jalan lurus Tapi gue seneng banget ketika ada cornering-cornering Jalan-jalan yang enak banget Jalan-jalan yang enak banget Sebelum masuk Reklafa itu ada jalanan yang cornering-cornering tapi curang Itu yang bahaya banget gitu Untuk beberapa orang, mereka kawan-kawan komunitas sudah kasih peringatan ke kita Hati-hati untuk riding di sana Kenapa? Karena kebanyakan itu banyak kejadian yang lost ramp dan banyak yang jatuh di sana Turunan tajam, parah dan harus benar-benar nguasain motornya Turun ke Black Lava itu dimana perjalanannya turunnya tuh benar-benar curang gitu Jadi dengan motor yang punya performa yang bagus Bisa turun dengan kondisi jalan yang kayak kemarin itu tuh kayaknya seru banget sih Dan benar-benar nggak pernah ngerasain touring yang kayak begitu sebelum-sebelumnya Setelah sampai di Gunung Batur itu banyak spot-spot yang Lo boleh dibilang bagus ya Dari pemandangan semua, tebing-tebing Dan saya baru pertama kali itu ke Gunung Batur itu sampai turun ke bawah Dengan jalanan yang sangat curam dan banyak ada sedikit pasir-pasir Yang kita harus hati-hati untuk berkendara Jalanannya indah banget, cocok banget buat naik motor Jalanannya wow, lurus, tikungan dan udara yang sejuk Setelah dari Kintamani, kita kembali ke arah Denpasar Karena kita mesti ngebar sunset di Lasty Ini riding pertama, gue touring dengan kondisi yang puasa gitu Gila, excited banget Jalanannya dirimu Perjalanan ke Melasti itu Di area itu banyak tebing-tebing yang tinggi Sampai di Melasti pun kita sore ya itu Ketempat pantai yang diseberang mungkin sebelah barat Dari pantai Melasti itu yang spotnya sangat bagus untuk pemandangan Foto-foto untuk semua bersama kawan-kawan di sana Sampai foto-foto bareng Sama anak-anak komunitas Bali Ada X-Max, ada N-Max Bahkan juga ada yang Aerox Oke Hype Soner Kita sekarang sudah tiba di pantai Melasti ya Jadi touring kita hari ini sampai di sini Dan kita mau ngapain bro? Kita akan lanjut untuk melihat matahari terbenam Di ujung selatannya Pulau Bali Oke dan besok kita akan lanjut ke? Bedugul Bedugul Oke Tonton terus video kita Pokoknya besok kita akan tetap lagi Oke Let's go Balai Bali itu indah ya kan Di balik mungkin tidak ramainya tamu atau wisatawan Kita bisa melihat jalanan Bali dan tempat-tempat wisata Bali itu Lebih kelihatan indah Melihat sunsetnya seperti apa di sana Ternyata gue dulu tuh pernah ke sana gitu Cuma pada saat itu belum dibangun seperti sekarang gitu Dan melihat kondisi di sana tuh bagus banget Hari ini adalah hari terakhir kita berada di Pulau Bali Dan kita memutuskan untuk kumpul di HP Set Bali Karena mengingat perjalanan kita yang masih 1000 km lebih Kita melakukan pengecekan terakhir di motor-motor kita Karena bila ada part yang rusak kita bisa segera menggantinya di sana Karena HP Set Bali barangnya lengkap Motor kita sudah di-brow up semua Mulai dari X-Make, N-Make, dan All-New Aero Bahkan ada beberapa yang sudah struck up Nah kita mau iseng nih Kita mau cek berapa sih konsumsi bahan bakar dari masing-masing tipe motor Jadi kita akan pakai metode full-to-full Kita akan isi bensin di satu pembensin Nanti setelah melakukan perjalanan jauh Kita akan isi bensin lagi dan kita akan Ukur berapa banyak konsumsi bensinnya Dan HP Set Bali kita langsung menuju ke arah utara Yaitu menuju Brugul Ketika kita riding ke sana Makin tinggi kita merasakan udara yang makin enak Karena memang Brugul terletak di dataran tinggi Gue suka banget perjalanan ke sana Karena banyak sekali tikungan atau belokan Seperti yang gue bilang sebelumnya bahwa gue suka banget dengan cornering Ketika kita lagi asik-asik gas tipis dengan barisan yang rapi Tiba-tiba ada kemacetan Dan kita pun terpaksa harus berhenti Nunggu mungkin berapa menit ya di sana Ternyata setelah berapa menit Kita menunggu kita boleh lewat lagi Dan di depan ada upacara adat Jadi kalau di Bali ketika ada upacara adat Kita semua kendaraan harus berhenti dulu Sampai upacaranya beres Setelah upacara beres baru kita diizinkan kembali Untuk menempuh perjalanan Tempat paling tertinggi dan untuk semua kelihatan itu danau Dari yang di bawah ya Kemudian untuk pemandangan-pemandangan yang sangat bagus banget di Bali Setelah di Bali kan kita panas nih ya kan Begitu kita jalan keluar dari Bali ya Indah banget Pemandangannya indah Udaranya segar Dan sangat mengasihkan Dan saya pasti akan ulangi lagi pastinya Mau melihat danau itu kita bisa lewat jembatan yang baru Jembatan yang baru dibangun kayaknya Dan itu memang cakep banget Spotnya memang betul-betul bagus Danau yang tengah-tengahnya ada puru Nah kita juga syuting disana Kita lihat juga beberapa tempat-tepat yang Spot-spot yang bagus banget Buah ke tempat dimana orang-orang Bali itu kalau kasih kita kasih makan monyet ya Ada beberapa monyet Banyak monyet bukan beberapa Monyet emang banyak Gue juga takut juga Ada buru-buru yang galak Ngeri-ngeri terekam aja Ada satu mobil untuk memberikan pisang-pisang Untuk bagikan kepada monyet-monyet sepanjang jalan di arah danau itu Dari tempat kita kasih makan monyet Sekitar mungkin berapa kilo ya Kita ngegas dan kita menemukan satu lokasi kedai yang ada di puncak bukit Itu bagus banget Karena kita bisa melihat danau di bawah dan gunung di sekitarnya Pokoknya luar biasa Setelah kita beres makan siang Kita langsung menuju ke Singaraja Dan perjalanan menuju Singaraja itu bisa dibilang agak ekstrim Karena apa? Belokannya itu benar-benar tajam Serta turunannya itu terjal Kita memerlukan handling yang baik Dimana suspensi kita harus bagus dan pengereman kita pun harus baik Sesampainya kita di daerah Singaraja Sudah cukup senja Dimana matahari pun sudah agak ada di bawah Dan pemandangannya benar-benar bagus Karena posisi laut ada sebelah kanan Dan di sebelah kiri itu ada sedikit bukit-bukit Jadi enak banget untuk dilihat sama mata lah Hutan-hutan juga kan Memang jalanan Bali memang istimewa Sampai di Giremanu kita langsung ke pom bensin Untuk melakukan pengisian bahan bakar Dan menghitung berapa banyak konsumsi bahan bakar yang kita pakai per liternya Disini ada berapa X-Mac yang bore up ya Maksudnya sudah bore up Dan didapat 1 liternya itu sekitar 36 km Lalu ada N-Mac yang bore up Plus stroke up Ada N-Mac juga yang hanya bore up aja Dan didapatlah rata-rata sekitar 1 liter banding 34 kg Yang wow adalah All New Aerox Dimana dia sudah bore up Stroke up juga Dan didapat 1 liternya itu sekitar 40 km Tapi kembali gue ingatkan Bahwa ini gimana cara lo membawa si motornya Gas-gasan atau enggak Kembali akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar Nah gue mau tahu Berapa banyak konsumsi bahan bakar lo per liternya Dari situ sore ya Mungkin sampai ke tapang itu Buka puasa dulu Sebelum menyeberang Setelah istirahat Baru kita mendaftar ke Penyeberangan untuk melanjutkan ke Banyuwangi Akhir perjalanan dari Bali adalah Penyeberangan kita dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Pelabuhan Ketapang Dan ini adalah merupakan pengalaman pertama gue Turing jauh Gue pikir gue bakal capek Enggak atau enggak kuat Tapi ternyata Gue angel banget Bagi lo hype sounder yang punya tempat Tujuannya indah Dimana kita bisa melakukan pengetesan motor juga Tolong info di kolom komentar Jadi gue bisa pergi ke sana Dan siapa tahu kita bisa bertemu di perjalanan berikutnya Bisa touring bareng Bareng temen-temen Ya komunitas di Bali sana Turing itu menggabungkan antara naik motor Lalu makan juga Sambil ya kita nikmati Kebudayaan di sana Indah banget Indonesia Yang pasti Lu mesti jalan Enggak cuma naik mobil Tapi naik motor juga Kayak kita bisa sampai tujuan Dengan selamat Dengan tidak kurang satu apapun Dan itu Menjadi sebuah Perjalanan yang Bisa dibilang Tokmar kotok banget Bali pokoknya Kalau buat trading Nomor satu Asli gue ketagihan turing sekarang Bisa gawat Dah selamat menikmati